Intro Oke kembali lagi baru sama saya Rekapten Yugi di GTV Channel Tentunya guys ya dan hari ini kita akan bahas info mengenai Konfirmasi Konami tentang ikonik momen hari ini dan juga player of the week guys ya Oke sebelum kita lanjutkan videonya bagi teman-teman yang baru disini Bantu like, share, and subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi Oke hari ini kita bahas juga jadwal untuk selesai maintenance hari ini Oke let's go kita ke videonya guys Oke informasi pertama yang kita bahas disini adalah ikonik momen hari ini Yang sudah dikonfirmasi oleh Konami guys ya Seperti yang kita bahas kemarin hari ini adalah ikonik momen dari Manchester United Dimana untuk periodenya adalah hari ini dan akan berakhir pada tanggal 17 Maret Tempatnya Kamis depan guys ya Oke tentu saja di ikonik MU ini ada juga Cristiano Ronaldo best player-nya guys Oke berikut ini adalah daftar pemain yang dikeluarkan oleh Konami Dan berikut ini adalah daftar pemain yang tersedia untuk ikonik momen dari MU guys ya Dimana disini ada David Beckham oke Yang RMF itu ratingnya 91 Lalu ada juga Diego Forlan dan juga Pat Jisung Jadi ketiga ikonik ini bisa dikatakan ikonik yang bagus-bagus guys Dan untuk target kita disini tentu saja Beckham dan Babang Forlan Kira-kira teman semua siapa nih targetnya untuk di ikonik MU ini guys Oke kita lanjutkan ke ikonik selanjutnya Dan ikonik berikutnya adalah ikonik momen dari Chelsea B guys ya Namun sayangnya disini tidak ada seorang ikonik terbaru yaitu David Beckham Eh David Beckham Didier Drogba tidak dikeluarkan oleh Konami Kenapa Konami? Dan untuk periodenya sama dengan ikonik MU tadi guys ya Oke kita lihat untuk daftar pemainnya Oke inilah daftar pemain yang tersedia dari ikonik momen Chelsea Dimana disini hanya ada seorang Peter Cech dan juga Frank Lampard guys ya Oke tidak ada nama Didier Drogba disini Dan kemungkinan Drogba ini bakalan dikeluarkan oleh Konami Seperti halnya ikonik dari Davis guys ya Terpisah dan hanya satu kesempatan untuk mendapatkannya yaitu 15% saja oke Agak sedikit mengecewa kan guys ya Padahal kita udah lama menunggu Drogbaan tapi tidak dikeluarkan Oke kita lanjutkan ke info POTWnya guys Oke selanjutnya kita bahas disini adalah pelairan POTW hari ini Atau POTW yang keluar hari ini guys ya Dimana untuk POTW hari ini akan dimulai sama dengan ikonik tentunya Dan akan berakhir pada kamis depan Dan disini ada ikonik ya ikonik POTW yang sedikit mengejutkan guys ya Oke kita lihat untuk daftar pemainnya Dan berikut ini adalah daftar pemainnya yang secara mengejutkan Kevin Debrun kembali dikeluarkan oleh Konami guys ya Oke untuk posisinya TK midfielder dengan posisi ratingnya 95 Lalu ada juga keeper Portugal Rui Patricio Horby Alba Odegaard Lalu ada juga Martinez Tentu saja ada Theo Hernandez lagi dikeluarkan Konami Lalu ada James Felipe Anderson Lessandro Martinez Kamavinga dan Fiverr Jadi untuk target kita disini adalah Kamavinga dengan Kevin Debrun guys ya Mudah-mudahan kita semua bisa dapet POTW hari ini Oke kita lanjutkan ke jadwal maintenance Dan untuk maintenance sudah dimulai jam 9 tadi pagi guys ya Dan untuk waktu terlamanya adalah jam 8 UTC atau jam 3 sore Jadi untuk maintenance hari ini sudah bisa teman-teman cek jam 12 Ataupun jam 1 waktu Indonesia bagian barat guys ya Atau jam 13 WIB Atau jam 1 PM Malaysia guys ya Sudah bisa teman-teman cek untuk Konami nya Dan kemungkinan servernya pasti penuh guys Oke Dan mungkin itulah video kita untuk hari ini Dan bagi teman-teman yang baru disini Bantu like, share, dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi kerfanya guys Dan sampai jumpa lagi di next video guys Terima kasih Terima kasih